my people welcome back di video ini di konten kali ini ground sick banggurun mau ngebongkar funtech eos pro jadi kalau misalnya kalian kepengen bikin sub button nya berwarna apa gitu putih atau merah atau ungu seperti yang ada di model ini atau kayak misalnya makronya atau belakangnya sekalian kalian mau cat warna orange supaya selaras sama bagian depannya ini tentunya kalian akan butuh yang namanya disk assembly dan disini banggurun akan mengarahkan kalian akan memberikan kalian tutorial cara untuk membuka gamepad funtech eos pro ini supaya enggak ada patah fisik di bagian dalamnya Oh ya sebelumnya saya mau kasih tahu saya disini punya koleksi atau nyimpen thumbstick nya milik Xbox Elite groundseekers ada pendek ada sedang dan ada yang panjang dan berita bagusnya adalah ternyata thumbstick nya funtech eos pro bisa dipakein si punya Xbox Elite padahal ini gigitannya enggak sama tuh ya groundseekers tapi surprisingly dia fit bisa dipakein jadi kalau kalian yang tipe suka moding-moding tuh kalian bisa pakai punya si Xbox Elite untuk dipasangin ke ada funtech eos pro kalian tinggal cari aja tuh di marketplace thumbstick nya si Xbox Elite terus ini funtech kan ada ngasih saya aksesoris nih ACGP 02 gimana mereka ngasih ekstra thumbstick di dalam paketnya ini yaitu thumbstick yang pendek tapi modelnya tuh gendut kayak punya playstation gendut atasnya nih saya sempat mikir sebelumnya buat apa ya funtech bikin paket semacam ini sementara dari pembelian defaultnya aja udah ada gitu dapet ini semua cuma ada satu begini doang buat apa tapi kebelakang saya jadi sadar gitu Oh iya ya kalau pakai ini kalian jadi bebas untuk customize tanpa harus mengubah yang ada di gempet bawaan misalnya kalian mau ngecat ini jadi warna merah oranye seperti itu atau umur atau biru aman kalian tinggal pakai yang dari paketan ini atau nih ini udah dijual belum ya di marketplace kalian cek aja nanti terus ini armoring kemarinnya ada yang nanya gimana cara pakai armoring sebenarnya gampang sih groundseekers tinggal pasangin aja ke sini pak cabut dulu thumbstick nya kalian tinggal masukin seperti ini tuh seperti itu tinggal pasang apa sih gunanya armoring ini Bang gurun armoring ini ya misalnya zaman dulu itu kan zaman bahala belum ada yang namanya anti-drift Nah kalau zaman bahala pakainya seperti ini groundseekers armoring gunanya yang untuk menahan supaya nggak terjadi friction nggak terjadi gesekan pada analog di gempetnya sebelumnya kan bukan stainless setia di sini sebelumnya itu banyakan plastik itu terjadi gesekan sampai akhirnya friction itu terasa dan nggak enak untuk dimainin gunanya armoring ini yaitu membuat bantalan untuk gempet kalian di paket pembelian funtech kalian dikasih yang ini nih yang abu-abu ini abu-abu kayak bintik-bintik ini ini sok banget ini sedeng dan yang terakhir adalah item yang sangat-sangat tebel bantalannya terasa keras Oke jadi kita akan langsung aja buka us-pronya yang kalian perlu cuma ini groundseekers obeng sebenarnya obeng plus di sini ada 123456 ada 6 baut di bagian belakang gp dan itu perlu kalian buka kita buka dulu ya ya disini kita punya 123456 baut yang ukurannya panjangnya sama-sama congkelan groundseekers sebenarnya dan congkelan saya nggak tahu kemana jadi saya pakai pick-pick guitar cari pick-pick guitar juga bisa sih dipakai untuk buka kemudian kalian cara bukanya itu dimulai dari sini nih kalian gesek dulu atau seperti itu ditis twist ya di diskus diskus lu kalian bisa buka pakai pembuka seperti ini naik turun naik turun naik turun naik turun naik turun terus sampai samping-sampingnya ya kemudian ambil sisi seperti ini Gorongseekers sisi sini nih nggak ada sini congkel bagian sini ya tuh kan kalian lihat the gap nih kalian maju mundur aja nih cuh mundur maju mundur selama proses ngebuka pimpatnya memang akan nyala mati karena pencet tapi ya udah nabaikan kalau satu kecil ini udah kebuka juga biasa yang lain-lain terkan nyusul jadi gampang salah ini dulu nih Oke udah tinggal tarik groundseekers nah bagian sini kan udah kebuka tuh bagian sini kan belum awas terbuka yang sini situ ketutup kalau bisa pada saat nge-squeeze sebelah sini kalian jangan terlalu paksa tarik keluar karena dia akan mengakibatkan patah bodi itu ya udah kebuka semua tinggal tarik keluar nih ini yang saya bilang nih Gorongseekers ada kait disini dua nih bahaya nih bisa patah rentan jadi pastian kalian tekan congkel tekan dorong maksudnya kan dorong dah dah kebuka Gorongseekers kurang lebih seperti ini kalian udah berhasil buka belakang itu aman tapi ntar pada saat tutup kembali ingat ada yang bahaya disini jangan sampai ketekan patah sebelah dalemnya ya kemudian langkah pertama untuk ngeluarin bagian bawah ini di pet analog semua ini kalian lepas yang ini dulu lepas sebelah sini congkel bumpernya keluar terus sebenarnya nggak pernah kesetrum sih tapi biar aman untuk modifikasi cabut dulu ini cabut baterainya ya jadi gempetnya nyalo lagi kemudian diingetin disini ada 123 nih dibawa baterai bautnya tiga ya Gorongseekers baterainya ini dilem dengan sangat kencang sama fantek jadi sulit untuk ngabutnya lagi kita buka dulu tiga di sini dan ini bautnya kecil ya nah ini harus dipisahkan dengan baut yang gede nih baut yang luar tuh panjang kalau ini pendek pisahin ya sampai kegagabung jangan lupa pada saat mau tutup kembali harus pakai baut yang kecil kemudian ini apa nih pemerat guys di sini ada semacam kayak gigi ya gigi besinya sih boardnya itu yang bikin dia dan bagian bawah plat bawahnya itu menempel pada saat memasang nanti juga kalian harus hati-hati ya Gorongseekers karena ini bisa ngepatahin tarik nih keluar nah ini yang saya maksud Gorongseekers gigi ini hati-hati ini giginya harus ketemu sama ini dengan sangat pas tuh ya jangan sampai ini bahaya nih kalau ada sampai patah satu habislah kalian kemudian dalamnya ada berapa baut nih ini kiri di kanan sama di atas Gorongseekers ya kalau tiga itu udah kelepas kalian cabut dulu bumpernya dari tempatnya ya Bumpernya itu ini cabutnya Hai dorong ke atas ya nih nih yang Gorongseekers cabut ke atas ya dan untuk trigger ini kan katanya ada yang mengeluh ya ya springnya lemah 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 gitu ya kalian bisa pakai ini Gorongseekers ya pakai ini 0,6 nggak masalah penitik sebenarnya sepencil aku cuma ini akan banyak makan waktu mau biar saya demain biar kalian dapat gambaran triggernya ini kalian cabut dua baut di kanan sini nih sini kemudian kalian tarik luar nah disini ada besinya tuh besinya ditarik luar ini ke dorong ke depan bangun kayaknya dorong tarik luar Rosiker tuh tuh kalau udah ini hanya dilakukan oleh orang yang nekat ya orang berani kalau nggak berani ini jangan oh kita harus pakai yang 0,6 kayaknya tadi 0,5 sepertinya karena ini lingkarannya masuk nah sini nanti nanti kalian tang deh ini guys tang di tang gitu cak gitu kan kalian pasangin di sini tengah-tengah mereka patahannya itu nanti yang atas ke sini yang satu ke bawah barang sama dia udah beres deh pokoknya seperti itu ya kalau ada orang yang mengeluh soal ini terus kira-kira di jual gara-gara cuma masalah kelenturan Trigger saya turut bersedih buat anda sebenarnya sih sesuka groundseekers model Trigger yang lembut ini cuma ya enggak semua orang yang saya bisa pahamin salih kepada obrolan kita tadi yang tadi saya udah buka kalian tinggal angkat aja nih seperti ini ya groundseekers cabut-cabut-cabut-cabut-cabut-cabut-cabut-cabut custom sesuka kalian bebas aman ini tampilannya groundseekers cakep ya PC boardnya dikasih desain seperti itu gear-gear Oke gimana cara nutup kembali-balikin ke tempatnya berikutnya masukin Hai bumper albi-albi nya turunin ke bawah Hai masukin ini belum masuk nih ini belum masuk kalau udah masuk harusnya bisa neken nah tak 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 oke nah oke masuk ke bumper truck sepilin ke trigger masuk ke lubang berikutnya tuh Hai sip nah ini ada yang mau saya lakuin nih dengan ini saya mau coba ini groundseeker groundseekers Nova One jadi mau masukin topi analog tadi itu ke Nova One saya suka sama desainnya si Nova One cuman memang kelebaran tapi dipakai buat main game yang pakai tas begini posisinya ini udah enak dan saya berharap ini analognya bisa saya mainin seperti ini bisa di bisa dicabut nih groundseekers kayak gini nih bisa kita custom lah istilahnya tinggi rendahnya nah saya mau coba eksperimen di video ini topinya ini punya si EOS Pro akan saya pindahin ke Nova One nanti dulu kita kasih tahu kalian dulu cara nutup kembali balik ya jadi posisinya seperti ini ngap aja ini udah saya pasang gitu ya terus kalian masukin ke bawah trigger ingat yang saya bilang itu ada nih titik temu antara kita eh slotnya ini sama jarumnya ini ya tiga sampai salah masukin karena itu fatal eh pas kalau ngapas ya ada bunyi cerak gitu kemudian beban kalian masukin ke sini beban nah jangan lupa baterainya dipasang ada gap nih bagian atas itu harusnya bagian atas kalau bisa taruh semua mode switch mode di ke kanan ini dulu deh biar aman nah terus kalian pasang ini dah sodorin ke kanan kemudian kalian baru tutup pelan-pelan perhatiin yang atas dulu nih yang atas duluan yang ditutup dorong sampai cekrek gitu lalu pastiin ini masuk kedalam dengan baik ya lo udah aman gitu ya nimpetnya nah sekarang adalah saatnya mengganti modul topi analognya supaya bisa cabut-cabut jinovawan yuk 23456 kita buka aja di sini garasikers di sini kalian cek gitu cek gitu nih ada satu lagi nih ini cek gitu cek gitu cek gitu cek gitu pak tukah lu tentang dah kemudian ini mainan fleksibelnya banyak growseekers berhati-hatilah kalau untuk Nova ya loko one satu nih ada baut di sini 12333 growseekers Oh ini harus dilepas sih growseekers ya atau dilepas fleksibelnya bagian sini demi keamanan ini juga Hai cemik keamanan bangsa dan negara Oh ada fleksibel tas di sini saya lupa Nova ini ada tasnya Wow mau bisa growseekers dari sini oke Nova One kalian harus cabut baterai nih lepasin mau ngamuk korbanin sama ada satu fleksibel cabut di sini ya kalau saya enggak mau pusing saya lagi pengen ngambil ini aja masangin topi analog ke si Nova One coba kita lihat kita lihat kita cek sama growseekers jadi bisa ino kawan kayaknya ya seperti itu bisa growseekers Oh ya bisa growseekers ada kawat di sini agak jadi agak sulit tuh ya masuknya ya ini loh di kilo nah Hai sudah masuk nah guys Nova One tungstiknya bisa replaceable guys impian saya kawan-kawan lupa pasang fleksibelnya groundseekers ya udah masuk nih harusnya coba kita tarik-tarik Hai udah sih ya Hai udah sih ya baterai hai 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 keren sekali growseekers Nova One buat kalian yang masih nyimpen Nova One ya Aduh keren sekali growseekers Nova One bisa diganti topinya mau ganti ke topi yang tinggi punya Xbox Elite growseekers Oh bisa growseekers keren abis ya mantap-mantap I'll keep it forever jadi ini bagus ya masukkan nih buat gamepad siapa tahu mau bikin bener-bener buat ekstra esesoris buat para pengguna gamepad supaya gamepadnya itu gamepad-gamepad yang pakai tipe sumpit nih analognya ini tipe sumpit bisa nih dipakaian topi yang tadi itu nah ini kita balikin yuk ke hehehe hehehe keus pro-nya kan saya punya banyak video udah lah korbanin satu enggak ke Nova One ha hai mantap growseekers waaah harukin harukin suryukin tektik bukit tinggal tutup ya inilah growseekers Nova One dengan interchangeable thumbstick Wow so cool tapi nggak mungkin kita mesti beli satu gamepad ini kan EOS pro buat bisa bikin Nova One kayak gini kan makanya kita perlu kasih masukkan ke funtech supaya mempertimbangkan untuk menjual sebuah paket analog dan armoringnya kalau ini dipakai hanya bisa dius pro ini jadi baiknya bisa digunakan di universal gitu nggak perlu ada terlibat dengan gamepad funtechnya kalau ini kan mereka menjual kotak jadi kalau mereka menjual kotak kepada para konsumen dan konsumen itu nekat ngebongkar gamepad atau gamepad lainnya terus rusak kan ada urusan mereka cuma jual kotak betul nggak dan nggak cuma sekarang digambar doang nih kalau digambar cuma ada thumbsticknya kalau ada topinya kan keren ya growseekers ya dan akhirnya ada yang namanya thumbstick funtech udah sekarang yang terakhir adalah kita selesaikan tadi assembly-nya si funtech EOS pro maaf ya Solaris dibalikin jadi thumbstick biasa kamu telah mengorbankan pengorbananmu besar Solaris buat Nova karena kalian sama-sama dari Galaxy yang sama ya eh kok susah biasa gampang loh ini bamparnya masih diawasin dulu biar dia bisa ke atas tuh pasien pada saat kalian nutup game PT ini enggak ada yang ke itu ya growseeker kejepit kalau kejepit jadi di rusak nanti terakhir teks 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 ya ini aman nah teman-teman baru tutup bagian belakang sukses ya guys berarti ya kita buka gamepad EOS Pro nya sama tadi tutorial apa nih mengkanibal si EOS pro tapi ke Nova One jadi bisa di replace dan dia tidak bisa ya jadi seperti itu growseeker bongkar-bongkarnya Bang Grun sama si funtech EOS Pro dan Nova One semoga videonya bermanfaat kalian jangan lupa kasih like jangan lupa di-share juga ke temen-temen yang lain mungkin mereka ada yang mau bongkar EOS Pro atau Nova One nya kalian bisa arahin ke video ini dan buat kalian yang baru datang ke channel ini jangan lupa subscribe hanya banyak karena banyak video-video bermanfaat yang bisa kalian ambil tentang gamepad dan tentang game-game selainnya di channel ini mikir kata Terima kasih udah nonton jaga kesehatan kalian selalu dan kita akan ketemu lagi di video growseeker yang lainnya ciaooo hai 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 hai